1 dari 2 pelaku curanmor berinsial i alias Gawong tewas usai ditembak aparat kepolisian dalam aksi kejar-kejaran di kawasan BSD, kota Tangerang Selatan. Kapol Nes Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zainwi Nugroho menuturkan peristiwa itu bermula ketika Tim Opsnal Reskrim Polsek Ciledug mencurigai gerak-gerik 2 pelaku begal berinisial i dan is di kawasan Karangtengah, kota Tangerang, pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, pagi. Saat melaksanakan patroli di jam-jam rawan itu, Tim Opsnal Reskrim tersebut mencurigai gerak-gerik 2 orang berboncengan motor melintas di Jalan Raden Saleh, kejamatan Karangtengah, kota Tangerang. Dan dilakukan pembuntutan, kata Zain kepada wartawan, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Zain mengatakan, 2 pelaku begal itu bergerak dari lokasi satu ke lokasi lainnya untuk mencari sasaran pencurian. Kemudian, pada saat melintas di Pasar Lembang, Ciledug, salah satu pelaku turun dan mencoba mencuri motor. Namun, pelaku mengurungkan aksinya lantaran pemilik motor keburu datang. Kemudian, saat di Jalan Cipadu Raya, tepatnya di sebuah minimarket, pelaku kembali bermaksud akan mengambil motor di depan minimarket itu. Namun gagal lagi, karena pemilik motor keluar dari minimarket itu, kata Zain. Di sisi lain, petugas terus membuntuti aksi kedua pelaku itu hingga melintas di Jalan Graha Raya, kejamatan Pinang. Di TKP tersebut, kata Zain, pelaku berhasil merusak kunci motor kemudian membawanya kabur. Mengetahui kejadian tersebut, tim berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan. Tetapi, kedua pelaku tersebut berusaha meloloskan diri hingga dilakukan pengejaran sampai di Lampu Merah BSD, Serpong, Tangerang Selatan, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!